Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Valisatirapudi dari kelas TIF 3A Disini saya akan mempresentasikan materi tentang peran organisasi guru PGRI dalam peningkatan kualitas SDM guru PPT ini disusun oleh kelompok 1 yaitu Valisatirapudi dari Sidormo dan Evaldo Bilva Anika Kemudian untuk agenda pertama kita langsung masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan Latar belakang dari presentasi ini didasari peran guru dalam sistem pendidikan merupakan pusat aktivitas semua komentar pendidikan Guru juga dipandang sebagai pensensi yang memiliki nilai atau guna ekonomi relatif lama produktivitas pendidikan nasional Khususnya peningkatan mutu pendidikan banyak tergantung pada seberapa jauh kontribusi yang diberikan sepedaya ini Mengalui peraksanaan tugas mereka sehari-hari Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu rumusan masalah yang akan kita bahas di presentasi ini Yang pertama yaitu bagaimana visi dan misi PGRI Kemudian yang kedua yaitu apa tujuan PGRI Yang ketiga bagaimana peran PGRI dalam peningkatan mutu guru Dan keempat bagaimana upaya PGRI dalam meningkatkan mutu guru Langsung saja kita masuk ke pembahasan Pembahasan pertama yaitu pengertian PGRI PGRI adalah organisasi profesi yang mengabdi di bidang pendidikan Berdekat pelanjutkan reformasi Dan menatap pendidikan melalui penanganan guru secara profesional untuk meningkatkan kuatres sumber daya peserta didik Agar di masa depan dapat maju dan berkembang PGRI sebagai organisasi profesi bertugas membina serta mengembangkan sikap berlaku dan keahlian para guru Anggota PGRI khususnya Agar mampu melakukan tugasnya dengan baik bertanggung jawab dan dapat diandalkan oleh pemerintah, pusat pemerintah, dan masyarakat Kemudian pada tujuan presentasi ini Agenda pertama yaitu untuk mengetahui visi dan misi PGRI Visi PGRI adalah terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya Disirgani mitra dan diakui perannya oleh masyarakat PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan mengisi kemerdekaan dengan program utama di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperjuangkan kesehatan bagi para guru Untuk misi PGRI sendiri adalah Ada lima yaitu Satu memusulkan cerita proklamasi Kedua yaitu Mesukseskan pembangunan nasional Ketiga yaitu Memajukan pendidikan nasional Keempat Meningkatkan profesionalitas guru Kelima Meningkatkan kesehatan guru Kemudian Kita lanjut ke Tujuan kedua yaitu Tujuan PGRI sendiri Yaitu Seharum ada lima Yang pertama Memusulkan cerita proklamasi negara Kesatuan Republik Indonesia Dan mempertahankan Mengamankan Serta mengamalkan Bantai Silah dan Undang-Undang DASER 1945 Yang kedua yaitu Berperan aktif mencapai tujuan nasional Dalam mencerdaskan bangsa Dan membentuk manusia Indonesia Seudahnya Yang ketiga yaitu Berperan serta Mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional Yang keempat yaitu Mempertinggi kesadaran dan sikap guru Meningkatkan mutu dan kemampuan Konversi guru Dengan tenaga pendidikan lainnya Dan yang terakhir Yang kelima yaitu Menjaga, memelihara, membelah Serta meningkatkan halka Dan mendapat guru Melalui peningkatan Kesejahteraan anggota Serta kesetiakawan organisasi Kemudian Ya Ginda ketiga kita Yaitu Untuk Untuk Mengetahui peran PGRI Dalam meningkatkan SDM guru Menurut Agus 1987 Guru profesional adalah anggota Yang memiliki kemampuan Dan keharian Khususus dalam bidang keguruan Sehingga ia memulangkan tugas Dan fungsinya sebagai guru Dengan kemampuan maksimal Atau dengan kata lain Guru dituntut memiliki pengalaman Yang kaya di bidangnya Sebagai organisasi persuangan Maka peran yang diambil PGRI berpijak pada Tiga hal yaitu Sebagai Satu pemikir Dua penyimbang Pemikiran Dan Tiga penekanan Sebagai organisasi Profesi Peran yang harus Dibanyakan PGRI Ke depan antara lain Memperjuangkan Harkat Matabat Dan galib guru Meningkatkan Kemampuan SDM Angkota Menjamin terwujudnya Pertanggungjawaban Publik profesi guru Dimana output Dan profesi guru Waris jelas Dan melayani Kebutuhan hak-hak Kependidikan Bagi masyarakat Kemudian Selanjutnya Kita membahas Supaya PGRI Dalam menekan SDM guru Guru dikenal Sebagai Hidden Curriculum Atau Curriculum tersembunyi Karena sikap Dan tingkah laku Penampilan profesional Kemampuan individu Dan apa saja Yang melekat pada Pribadi sang guru Akan diterima oleh Bersama hidupnya Sebagai rambu-rambu Yang ditelahani Atau dijadikan Bahan pembacaan Untuk mengatasi Masalah kualitas SDM guru PGRI harus melakukan Berbagai Paya edukatif Di antaranya Yaitu Satu Menyelanggarakan Berbagai Dekat Bagi para guru Sesuai dengan Perkembangan Kebesaran Dan inovasi Di bidang Pengelolaan pendidikan Kedua Yaitu Merekomenariskan Para pemerintah Untuk program Bantuan subsidi Biasi SPA Bagi para guru Yang menunjukkan Studi kecenjang S1, S2, dan S3 Untuk dapat Masyarakat tersebut Sangat efektif Dalam proses pendidikan Pendidik dan tenaga Pendidikan Harus ditinggalkan Menuntuknya Dengan skenario Yaitu Satu Peringkatan gaji Dan kesejahteraan guru Dua Alih tugas Profesi Dan Requirement Guru Untuk menggantikan Guru Atau pendidik Yang dialihkan Tugas keprofesi Lain Tiga Membangun Sistem Spesifikasi Pendidik Dan tenaga Kemendidikan Serta sistem Menjamin Mutu pendidikan Empat Membangun Satu Standar Pemilihan Karir Lima Meningkatkan Kompetensi Yang berkelanjutan Kemudian Kita masuk ke Pembahasan Berikutnya Kriteria Kompetensi Kudu yang harus Dimiliki Meliputi Ada satu Kompetensi Kognitif Kompetensi Yang berkaitan Dengan Intelektual Dua Kompetensi Afektif Kompetensi Kemampuan Bidang sikap Mengargari Perkesan Dan sikap Mengargari Hal-hal yang Berkenan Dengan tugas dan profilnya Yang ketika Kompetensi Psikomotrik Yaitu Kelampuan guru Dalam berbagai Keterampaan Atau berperlaku Kemudian Untuk Terakhir kalinya Ada penutup Persimpulan Dari Persimpulan Dari Persimpulan Dari Dari Organisasi Profesi Yang mengabdi Di bidang pendidikan Bertekad Menaksudkan Informasi Dan menata Pendidikan Melalui Penanganan Guru Secara profesional Untuk meningkatkan Kualitas sumber daya Seperti Di masa depan Buat Maju Dan Berkembang BGRI Sebagai Organisasi Profesi Memilih Serta Memengembangkan Sikap Berlaku Dan Keahlian Para guru Anggota BGRI Khususnya Agar Mampu Melakukan Tugas Dengan Baik Bertanggung Berkembangkan BGRI Dalam Mestirahkan Mutu Dalam Mestirahkan Mutu Guru Di Indonesia Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Wurahmatullahi Berkembang 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 Berkembang